Assalamualaikum semuanya Selamat pagi Kali ini aku akan Share resep masakan Tumis buncis sampur wortel Ini cuma pakai 2 bawang Aja ya Nah ini dia resepnya Nah ini dia Buncis dan wortelnya ya Dan Aku cuma pakai bawang merah Dan bawang putih Nah ini dia ya Setelah itu kita potong-potong Halus kita iris-iris Halus bumbunya Bawang merah dan bawang putih Dan setelah kita potong-potong Potong halus ya Bawang merah dan bawang putihnya Selanjutnya itu Aku ini ya Potong wortelnya itu Aku potongnya seperti ini ya Sesuai selera masing-masing Aku bentuknya bentuk Seperti Kore api gitu ya Atau lidi gitu Nah ini dia Kalian bisa lihat sendiri Aku potongnya seperti ini Sesuai selera masing-masing aja ya Bagaimana maunya Kalau aku seperti ini aja Nah untuk buncisnya Aku potong-potongnya seperti ini ya Iris-iris halus seperti ini Kalian bisa coba juga Di rumah nanti Atau kalian punya selera masing-masing Seperti apa Kalau aku seperti ini ya Teman-teman Dan setelah itu siap semua Kita langsung masak ya Tumisnya Tumis bawang merah bawang putihnya Tumis sampai harum Sampai wangi Setelah itu Kita masukkan wortelnya dulu Aku sih Jangan buncisnya dulu ya Karena wortelnya dulu Biar cepat matang Kalau buncisnya itu cepat Kalau wortelnya ini Sekitar 3 menitan ya 3 menitan Kita tumis dulu Sampai dia benar-benar empuk Benar-benar matang Wortelnya Dan jangan lupa Kasih air ya Untuk menumisnya Nah ini dia Sudah ditumis Wortelnya dulu ya Itu dia sudah mendidih Seperti ini ya Sudah mendidih dia Wortelnya itu Selanjutnya kita masukkan Buncisnya Dan Kita masak Kita aduk-aduk ya Teman-teman Kita aduk-aduk Masakannya ini Sampai dia Buncisnya Benar-benar lembut Buncisnya ini juga Tidak terlalu lama ya Masaknya Cuma 2 menitan aja Nah ini dia Dan jangan lupa Untuk menumis itu Dikasih Garam Terus Gula Aku juga Kasih tambahan ya Itu aku kasih Kaldu jamur Nah setelah itu Kita aduk-aduk lagi ya Teman-teman Nah ini dia Sepertinya sudah lembut Sudah mendidih Disini aku kasih Tambahan telur Biar dia Lebih mantul lagi Biar lebih mantap Nah nampak ya Dia itu Sayurnya itu Warna-warni Jadi enak juga Dipandang Dan semangat juga Kita mau makannya Untuk kalian Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian Tidak ketinggalan Dengan video aku selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa like Comment Dan share video aku Nah sepertinya Ini sudah mateng ya Sudah lembut Jangan lupa Matikan kompornya Dan siap dihidangkan Dan ini dia hasilnya Alhamdulillah ya Masih bisa makan Kita bersyukur Terima kasih Yang sudah nonton video aku Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa Sampai jumpa